Dekan-dekan media yang saya hormati, Bapak Presiden baru saja menyelesaikan pertemuan dengan Premier Le Keqiang dan Presiden Xi Jinping secara terpisah di Beijing pada hari ini, 26 Juli 2022. Kunjungan Presiden Jokowi merupakan kunjungan pemimpin dunia pertama ke Beijing yang dilakukan setelah Olimpiade Musim Dingin di Beijing pada awal 2022. Dekan-dekan media yang saya hormati, fokus utama dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah upaya untuk meningkatkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan dan juga kerjasama di bidang prioritas lainnya, antara lain di bidang perdagangan, investasi, kesehatan, maritim, dan tentunya dengan Presiden Xi Jinping, Bapak Presiden membahas berbagai isu kawasan dan dunia. Di dalam dua pertemuan tersebut, tampak komitmen kuat dari pemimpin RRT untuk terus meningkatkan kerjasama dengan Indonesia. Sebagai negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki tempat yang penting bagi RRT dan kawasan. Apalagi saat ini, Indonesia memegang Presidensi G20 dan tahun depan menjadi Ketua ASEAN. Beberapa hal yang dapat saya sampaikan dari dua pertemuan tersebut, antara lain, di bidang perdagangan, tren perdagangan terus meningkat dan sudah mencapai lebih 100 miliar USD. Defisit perdagangan bagi Indonesia juga menunjukkan penurunan. Sebagai contoh, pada tahun 2018, kita mengalami defisit sebesar minus 18,4 miliar USD. Sementara di tahun lalu, di tahun 2021, defisit kita tinggal minus 2,44 miliar USD. Bapak Presiden di dalam pertemuan tersebut memperjuangkan isu akses pasar, terutama untuk produk CPO beserta turunannya, buah tropis Indonesia, akses pasar bagi 22 spesies ikan, pembaruan protokol untuk mengakomodir produk turunan sarang burung walet dan porang, serta meminta dilakukan review kebijakan anti-dumping terhadap produk stainless steel Indonesia. Di bidang investasi, investasi yang berkualitas untuk pembangunan ekonomi hijau dibahas oleh para pemimpin, antara lain di bidang energi terbarukan, pengembangan mobil listrik, pengembangan industri baterai, dan pengembangan green industrial park. Selain itu, kedua pemimpin juga membahas peningkatan investasi untuk mengembangkan industri hilirisasi, petrokimia, dan sektor telekomunikasi, serta semi-konduktor. Untuk bidang kesehatan, kedua belah pihak telah sepakat dan menaratangani MOU mengenai pengembangan dan riset vaksin dan genomika, termasuk komitmen untuk transfer teknologi dalam pengembangan vaksin mRNA dan adenovirus. Hal ini sangat penting bagi upaya penguatan kemandirian industri kesehatan di Indonesia. Itulah bidang-bidang yang dibahas dalam pertemuan Presiden Jokowi, baik dengan Premier Le Kejang dan Presiden Xi Jinping secara terpisah. Teman-teman media yang saya hormati, selain penguatan kerjasama ekonomi, Bapak Presiden bersama dengan Presiden Xi Jinping juga membahas beberapa isu kawasan dan internasional. Kedua Presiden membahas mengenai pentingnya kerjasama konkret yang saling menguntungkan dalam konteks Global Development Initiative atau GDI. Jika kerjasama konkret dapat diwujudkan, maka diharapkan pencapaian SDGs negara berkembang dapat lebih baik. RRT bukan hanya merupakan mitra penting bagi Indonesia, namun juga merupakan mitra penting bagi ASEAN. ASEAN dan RRT telah memiliki kemitraan strategik komprehensif. Diharapkan kerjasama ASEAN dan RRT dapat berkontribusi pada stabilitas dan kemakmuran kawasan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional. Indonesia menyampaikan apresiasi atas dukungan RRT terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN tahun depan. Presiden Jokowi menyampaikan penting bagi ASEAN untuk tetap mempertahankan relevansinya. Tidak hanya untuk masyarakat ASEAN, namun bagi kawasan dan dunia. Mengenai G20, RRT kembali menyampaikan dukungan terhadap Presidensi Indonesia di G20. Kedua pemimpin sepakat untuk tetap menjaga agar G20 dapat bekerja secara maksimal dan dapat menjadi katalis pemulihan ekonomi global. Di dalam kunjungan ini, rekan-rekan telah disepakati beberapa kesepakatan antara kedua negara. Yaitu pertama, pembaruan MOU Sinergi Poros Maritim Dunia dan Belt Road Initiative. Kedua adalah MOU Kerjasama Pengembangan dan Penelitian Vaksin dan Genomika. Ketiga, MOU Mengenai Pembangunan Hijau. Keempat adalah Pengaturan Kerjasama Kelautan. Kelima, Protokol Mengenai Ekspor Nanas Indonesia. Keenam, Pengaturan Kerjasama Pertukaran Informasi dan Penegakan Pelanggaran Kepapean. Dan yang ketujuh adalah Rencana Aksi Kerjasama Pengembangan Kapasitas Keamanan Cyber dan Teknologi. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada tanggal 25 Juli, Menko Marves dan saya telah melakukan pertemuan dengan beberapa investor RRT. Yaitu Tongkun Holding Group Co. dan Xin Fengming Holding Group Co. Di bidang pembangunan mata rantai petrokimia di Kalimantan Utara. Kemudian dengan ceri otomobil CO-LTD, mengenai investasi untuk kendaraan listrik dan baterai EV. Kemudian Sin Full China Teknologi CO-LTD, mengenai investasi untuk proyek transisi energi, pengolah CTL atau coal to liquid, dan GTL, gas to liquid. Dan yang terakhir adalah pertemuan dengan Fuhai Group mengenai investasi untuk pengembangan pabrik besi dan baja, pabrik kimia batubara, pembangkit listrik, manufaktur mesin, kilang minyak, pelabuhan di kawasan industri di Jambi. Pembicaraan Menko Mar dengan perusahaan-perusahaan tersebut sudah cukup detail, dan sekali lagi tampak komitmen kuat para investor RRT untuk memperkuat investasi berkualitas di Indonesia yang saling menguntungkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dan malam ini, Bapak Presiden bersama dengan delegasi terbatas akan terbang menuju Tokyo, Jepang. Dan besok pagi rencananya Bapak Presiden antara lain akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang, dan juga akan diterima oleh Kaisar Jepang. Demikian teman-teman, terima kasih. Terima kasih telah menonton!